hai 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 kawan kali ini saya akan membuat banner seafood menu Hai sebelumnya silahkan download background yang terlebih dahulu di biksabuy seperti ini kemudian gambar makanan atau seafoodnya di situs png download.id selanjutnya icon sendok dan garpu di situs png wing lalu setelah ini yang terakhir font ya di Google font itu jenis fontnya atau namanya cewek ya seperti ini ya silahkan di download semua terlebih dahulu untuk link nanti akan saya sertakan di deskripsi kembali ke Corel yang pertama klik menu file lalu new Hai baik maka akan muncul lembar kerja baru pada unit untuk ukuran kita ganti cm panjang kita buat saja seratus lima puluh lalu lebar lima puluh enter ya kemudian klik rectangle tool dua kali ya maka akan muncul kotak persegi panjang sesuai dengan ukuran lembar kerja yang ini ya baik kontrol Z setelah setelah itu kita buat hernamen atau objek Hai menggunakan freehand tool klik freehand tool lalu buat garis seperti ini Hai di sudut kiri atasnya ya ya tarik ke atas ini miring kemudian klik dua kali Hai kemudian ke sini lalu klik dua kali juga lalu kembali ke titik awal ya set klik satu kali saja Hai baik ini ya ini benar kita warnai kuning Hai kemudian Ayo kita seleksi semua Hai lalu pilih shop tool Hai begini saya ulangi seleksi semua kemudian klik convert line to curve ya agar bisa dilengkungkan ya seperti ini ya yang ini kita buat melengkung Hai ya ini kebawah sini kemudian yang ini ke atas ya Hai baik nah ini sudah Hai kelihatan bentuknya tinggal kita atur-atur saja hai 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 ini cukup lalu kita akan potong saja kita ambil bagian yang di dalamnya masuk dengan kotak panjang ya Hai baik klik bersegi panjang lalu tekan tahan sip klik objek yang di kiri atas selalu pilih intersect akan membuat objek baru ya Nah yang ini saya tarik itu direct saja kemudian yang ini telah membuat objek baru sesuai dengan ukuran Hai eh bersegi panjangnya Hai baik kita beri warna deep yellow lalu outline nya di hilangkan Hai kemudian Hai ini kita tarik klik kanan duplikat lalu kita mirror Hai klik mirror button Hai ya kita letakkan di ujung sebelah sini Hai lalu kita besarkan hai 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 ya seperti ini ya kemudian Hai untuk persegi panjang ini Hai kita beri warna merah outline nya dihilangkan Hai lalu Hai baik yang ini Hai objeknya sebelah kiri atas kita beri kontur Hai Hai warna putih klik apply Hai satu untuk ukuran konturnya tadi ya yang ini juga sama obscenya satu warna putih lalu klik apply nah ini sudah muncul Hai kemudian Hai kita masukkan saja background Hai gambar backgroundnya dindingnya Hai jadi seperti ada patternnya nanti Hai bagi ini old wall namanya Hai kita tarik kedalam Corel Hai baik lalu termasukkan saja klik gambarnya lalu klik menu efek power clip place inside container masukkan ke dalam kotak yang panjang ini klik kanan lalu edit content Hai kemudian ini kita atur ukurannya Hai non-proporsional nya atau rasionya kita buka Hai sizing rasio nya kemudian Hai untuk ukurannya kita buat saja 152 panjangnya lebarnya Hai satu kosong-kosong ya ya seperti ini hai 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 klik interaktif lalu pilih yang paling ujung itu interaktif transferensi tool Hai baik pada menu di atasnya yang non ini kita ganti uniform Hai kemudian yang sebelahnya normal ini Hai kita ganti di substrat ya Hai klik ke finish editing objek nah ini jadi untuk warna merahnya seperti ada patternnya dari dindingnya Hai baik seperti itu ya Hai selanjutnya eh kita masukkan background ini atau objek ini kita seleksi klik kanan cut klik kanan di konten Hai lupas tekan di dalam sini kita power klikkan ya Hai baik kenapa saya pastikan seperti ini tidak saya for klikkan langsung dari menu efek agar posisinya tidak berubah ya ini sama kita seleksi klik kanan cut lalu masuk ke dalam sini klik kanan di konten Hai baik di klik di sembarang klik kanan paste ya Nah ini sudah selesai Hai baik seperti ini ya Hai kemudian Hai eh setelah ke dalam untuk objek yang tadi kita ambil Hai eh makanannya atau seafoodnya tarik ke dalam korel Hai lepaskan ya seperti ini ya Hai ini tinggal kita perbesar saja tarik ujung bagian gambar agar proporsional ya Hai kita geser ke sini ke kanan Hai ya Hai cukup seperti ini baik tinggal saya perbesarkan saja saya geser sedikit demi sedikit ya supaya terlihat bagus Hai baik ini sudah selesai Hai baik klik gambarnya klik kanan cut lalu klik kanan di sini klikkan edit content kita masukkan ke dalam ya jadi ini power clip ya kemudian pastikan disini Hai di sembarang tempatnya nah disini boleh klik kanan paste ya ini sudah cukup bagus klik finish editing objek yang tadi nah seperti ini sudah terlihat baik lalu kita buat ornamen disini hiasan menggunakan Hai freehand tool tarik garis seperti ini untuk ukurannya kita buat saja Hai eh Hai sekitar 25 ya coba Hai baik kita beri warna putih kemudian klik garisnya ini hai 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 kita Hai duplikat saja ya saya ulangi klik garisnya lalu tekan kontrol klik tahan tarik ke kiri Hai ya klik kanan lepas ya otomatis akan terduplikan baik kemudian yang ini kita klik dulu garisnya tekan F12 pada keyboard akan muncul kotak dialog seperti ini outline pen pilih yang nomor 2 lalu klik ok agar eh sudutnya lebih tumpul ya tidak tajam seperti itu nah ini tinggal ditengahkan saja jadi bentuknya huruf X ya kemudian klik kanan kita grup lalu Ayo kita perkecil seperti ini tinggal kita duplikat saja atau perbanyak klik tahan tarik kita letakkan di kiri 1 Oh iya Oh iya seperti ini ya Hai sekarang kembali tadi gagal klik tahan tarik klik kanan lepas ya otomatis akan terduplikat seperti ini ya Hai nah untuk untuk objek X nya kemudian satu lagi klik objek X ini klik tahan tarik ke bawah klik kanan Oh iya Oh iya seperti ini ya Hai lalu ini sudah cukup bagus sudah selesai untuk makanannya baik lalu klik ke text tool di sini kita tuliskan super delicious seafood seafood menu kemudian enter kemudian sini this weekend only ya and only baik ini sudah kemudian kita pisahkan semua atau kita break untuk tulisannya dari super seafood dan this weekend only ya baik ini sebelumnya saya geser terlebih dahulu saya atur Hai lalu tulisannya saya break klik menu arrange lalu berik artistic text ya nah ini agar tulisannya terpisah per masing-masing ya yang atas tengah dan bawah baik untuk super delicious warna putih kemudian seafood menu tetap warna hitam this weekend only warna kuning ya untuk super delicious nya kita geser ke atas Hai yang ini juga seafood menu nya nah kita besarkan lagi sekitar 300 ya ini kita pepetkan ke bawah kita geser ke bawah dan agak kanan sedikit ya seperti ini untuk this weekend only nya ya kita kecilkan sedikit sekitar 170 lalu kita letakkan di bagian kanan sebelah kanan sedikit ya nah ini kita seleksi semua lalu kita geser ke kiri seperti ini baik kemudian kita beri kontur saja super delicious ini untuk konturnya offset nya satu warna putih atau white lalu klik apply ya apply nah ini sudah muncul ya untuk konturnya warna hitam kemudian untuk konturnya ini saya kecilkan sedikit sekitar 0,7 saja ya klik apply lagi ya baik ini cukup kemudian untuk seafood menu kita ubah kita konturkan kita ubah jadi satu untuk ketebalan konturnya ketebalan konturnya pilih warna putih lalu klik apply baik ini tulisan untuk seafood menu nya lalu this weekend only untuk offset nya kita ubah kecil 0,5 saja ya untuk warnanya hitam untuk konturnya lalu klik apply baik seperti ini ya sudah muncul untuk konturnya this weekend only selanjutnya klik freehand tool kita buat garis disini klik tahan ya seperti ini ya untuk ukurannya kita ubah 40 point pada objek properties di kanan klik advance ya klik kemudian kita pilih yang tumpul ya lalu klik nomor 2 klik ok ini sama saja dengan menekan tombol 12 pada keyboard ya untuk menampilkan kotak dialog tadi nah ini kita klik shape tool kemudian kita seleksi semua klik convert line to curve ya agar bisa dilangkungkan ya seperti ini kita langkungkan ke atas baik ya seperti ini ya cukup baik lalu klik text tool kita tambahkan tulisan lagi saja disini kita ketikan order now kemudian buat seperti ini ya sebelahnya kita buat nomor telepon baik seperti ini untuk font nya kita ganti areal kita boldkan ini warna hitam pekat ya kemudian untuk ukurannya kita ubah menjadi 100 ya seperti ini kita tarik ke atas seperti ini begini letakkan di kiri bawah ya sudut kemudian kita klik rectangle tool buat persegi panjang ya melebihi dari tulisan order now nya ya kemudian kita beri warna beri warna kuning atau yellow baik warna yellow warna kuning pindahkan ke belakang dengan cara tekan control plus back down lalu klik tulisan order nya tekan tahan shift klik persegi panjang tekan C dan E ya agar center ya nah ini kita buat rounded klik shape tool pada ujung sini bawah yang node nya kita tarik ke tengah agar melengkung seperti ini ya menjadi rounded untuk tulisan order now nya kita kecilkan saja sekitar 85 enter kita centerkan saja baik kemudian ini sudah lalu kita tambahkan website nya di atas sebelah kiri ya disini kita buat saja nama situsnya www.seafoodplus.com baik lalu kita pilih arial untuk ini spawn nya hurufnya harus kecil semua klik 2 kali pada tulisannya control A tekan shift F3 pada keyboard muncul kotak download pilih lower key lalu klik ok ya agar tulisannya kecil semua tidak kapital maksudnya nah ini tinggal kita atur saja baik kita letakkan disini kemudian kita cari icon sendok dan garpu ya seperti ini ya tinggal kita kecilkan sekitar 7 baik yang ini tulisannya seafoodplus.com nya kita atur saja agar sesuai dengan icon sendok dan garpu nya ya kita perbesar sepertinya lagi ya nah ini saya perbesar lagi agar lebih sesuai kemudian saya seleksi semua nah tinggal ingin seri ke atas seperti ini ya seperti ini cukup ya kita kita pesarkan sedikit lagi ya seperti ini nah dikisar ke kanan sedikit ini cukup klik kanan lalu group agar tidak terpisah ya nah seperti ini hasilnya yang terakhir kita tambahkan text tool lagi di sudut kanan bawah kita tambahkan cashback tulisan cashback 30% enter 30% kita untuk font nya kita ganti franklin kemudian kita break klik menu range selalu break artistik tag ya agar terpisah untuk tulisan cashback yang 30% nya nah untuk cashback nya kita perkecil saja 30% nya ini kita besarkan sedikit seperti ini ya lalu kita seleksi semua untuk warnanya kita beri warna merah nah seperti ini baik untuk cashback nya kita beri contour baik untuk offset nya 0,3 warna putih contour nya lalu klik apply untuk tulisan cashback nya lalu selanjutnya yang 30% offset nya kita ganti 0,5 lebih besar ya warna putih sama lalu klik apply untuk yang 30% nya ini sudah cukup bagus kita seleksi semua lalu klik kanan group kita geser ke kiri ya seperti ini nah inilah hasilnya untuk pembuatan banner promo kuliner seafood menu ya menggunakan Corel Draw 2012 terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.